Riki terus ingin bertemu dengan Andin dan akhirnya diajak bertemu oleh Andin di sebuah cafe di situ Riki mengatakan tentang hasil tes DNA nya Keisha setelah pembicaraan selesai kemudian Andin menelpon Angga dan menceritakan semuanya tentang Riki yang mendesak ingin ikut dalam penyelidikan tentang sabotase remobil Nino Andin menceritakan bahwa Riki juga pergi ke kantornya Andin dan mengatakan bahwa Riki adalah ayah biologis Keisha Andin bercerita bahwa Reza kita pernah memfoto Riki yang sedang memata-matai Andin dan Randy ketika Andin dan Randy ingin melihat CCTV di kantor Nino Andin mengatakan kepada Angga ya nantinya bahwa Andin curiga kepada Riki kenapa Riki tiba-tiba ingin terlibat dalam penyelidikan tentang mobilnya Nino dan juga Riki mengamati Andin terus gerak-geriknya Andin diawasi oleh Riki Andin nantinya juga ngomong kepada Angga bahwa Andin curiga kepada Riki karena bisa jadi yang melakukan sabotase remobilnya Nino adalah Riki Riki sangat membenci Nino Angga berpikir yang dikatakan Andin adalah benar akhirnya nanti Angga mengatakan kepada Andin bahwa Angga mau menyuruh orangnya untuk terus memata-matai Riki gerak-gerik Riki apa yang sebenarnya dilakukan Riki dan apa yang telah dilakukan Riki terhadap mobilnya Nino semoga ini akan memberikan petunjuk bahwa mobil Nino benar-benar disabotase oleh Riki karena nantinya anak buahnya Angga ini akan menemukan bukti bahwa Riki memang yang membuat rem mobil Nino rusak terima kasih terima kasih